Oke, ketemu lagi dengan saya Eko Dian yang kejadian motor solo, dealer motor bekas yang menjual terbuka Apa adanya disini kamu bisa jadikan diri, harga juga, perbaikan proses, perbaikan motor, bermanfaat, sampai edik kita repel dan penjualan semua-semua dan semua Oke, hari ini, sorry ya, tapi jangan pendek soalnya mau ya mampir ya Masalah ya, tuntutan kerjaan, bisa sebut apapun juga mampir, gaya konten, gaya belanjaan yaudah Oke, hari ini kita mau review unit, kita terdatangan unit yang baru masuk itu kemarin ada Ada Genio, ada Xmac, enek Beatstreet, enek menek, mana ya Banyak sih kayaknya kemarin, oke nanti kita review satu persatu Karena benar, kemarin itu saya cuma setengah hari, kita reviewkan semua, untuk menjenengan semua unit yang baru masuk kemarin Oke, tetap update dengan motor solo, jangan lupa subscribe dulu Dan follow akun IG dan Twitter, IG dan TikTok kita, karena yang kita tetap hari selalu update, review unit untuk menjenengan Oke, tetap diandalkan sama motor solo, referensi rumah terkasih Asia Tenggara, dan ayo, sinau bareng Oke, buat teman-teman yang penasaran dengan unit yang disini, ya, yang disini sudah semua sudah kita reviewkan dengan jenengan Jadi, tinggal buka video-video kita sebelumnya Misalnya ini, ya, ini loh, silakit laris tuh ini Ini ada, Yamaha Aerox 2017 Potong modalnya, mas, ya, mas Nah, ini, misalnya, 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 mas Eh, ya, sepatutnya, berapa, potong bagus lah, tadi, 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 ini Ini Aerox 2017 ya, tipe standar Tapi, sudah di-upgrade pakai sok tapu Ini, kemarin dapatnya gitu, di harga Rp 18.750 Ini, jadwal di, jika nggak Rp 22 juta mawon Bisa ke sini, dapat mulai Rp 3-4 juta Oke, kita langsung ke unit, bermasuk, ini ada Honda Genio Genio ini, ada jenis mas ini 2020 kemarin terdapat harga 13.800.000 rupiah untuk pasaran sekarang bisa dibilang sudah mulai standar yura larang, yura murah menyesuaikan kondisi untuk kondisi kita reviewkan ini kilometernya belum banyak di angka tank 34.000 untuk memakan 2 ke 3 tahun lumayan lah, tidak sedikit tidak banyak, ini tipe yang genio stylish cps ya, genio cps, tapi belum cps itu fabulos, yang warnanya abu-abu, kedap-kedap dikit, kayak gitu untuk model ini sedikit nyontek ke skupi, mungkin ingin dompleng, dompleng lah ke tenan skupi, dan minusnya apa motor, minusnya motornya ada sedikit ripen bakal nanti ini sama bagian sini ini patah ya, nanti kita ganti dulu bagian sininya patah, nanti kita ganti dulu kita muluskan dulu, kita sempurnakan dulu jenditnya, meskipun tidak ada yang sempurnya di dunia ini tapi kita akan mencoba untuk sesempurna mungkin dan, naik lagi mungkin sekitar harga 16 jutaan mawon 15 ke 16 ya, rasai 13,8, perbaikan mungkin 200 sampai 500 ribu rupiah model ini 14 jutaan, buka apal ini sekitar 15,5 ke 16 lah, bisa ganti di pemulai 3 jutaan mawon, Honda Genio 2020 ini Genio generasi pertama ya untuk generasi keduanya itu, dia sudah pakai band donat jadi, dia mengalami perubahan di bagian velg dan band band donat, ini masih band biasa, velgnya ring 14 dan lampu sudah LED oke, nah ini varian kemarin kalau jendal melihat masa lalunya itu, masa lalunya itu kasian dia, itu cukup suram kemarin kan motornya stiker full dibuka ternyata zonk tapi, sampan tidak usah melihat masa lalunya lihatlah, yang masa saat ini ya dia itu sudah berubah sekarang gitu sudah cakep, sudah manis ini tinggal refektornya, nanti bisa negosiasi lah minta refektor baru boleh nanti berganti ini karena pemakaian lampu watt yang terlalu besar akhirnya panas dan bolong ya ini sudah ready kita buka di harga 14 jutaan mawon pacet baru ya Vario 125 Techno CBS ya ini jadi untuk model ini CBS semua bener-bener motor ini kemarin bagus loh bagus banget dari fisiknya itu bagus kilometer 78 ribu dan full stiker ternyata sah dibuka stikernya ternyata catnya katut nah, kasihan sekali dan sekarang sudah mulus sudah cakep kuncinya juga masih ada 2 untuk kredit bisa juga DP mulai 3 jutaan mawon terus next selanjutnya kita ada Honda Beatstreet ini 2020 ya ini Januari 2021 tapi nicknya 2022 nah, buat teman-teman untuk motor di bulan-bulan awal tahun kayak gini perhatikan mintalah nicknya atau digenakin karena biasanya motor yang nick tahun kemarin itu harganya beda ini 2021 nick 2020 ini sudah LED dan ini Beatstreet itu Matic semi-semi untuk trail jadi makanya dia stangnya model kayak gini naked ya nick Arani Wong itu stangnya udah itu salah selera dan ini untuk sepedo udah full digital pemakaian 2 tahun 2 tahun pas ya ini kilometer 20 ribu ya standar lah pemakaian 2 tahun untuk ban depan masih bawaan ban belakang udah pernah diganti oh bawaan semua tapi halus yang belakang ya wajar ya 20 ribu untuk cek masih ori dan kemarin katanya ada ripen sedikit-sedikit di sini nah ini nanti kita ripen dulu ini kita ripen dulu mungkin butuh waktu 2-3 hari tadi sekitar 16 juta maksudnya kemarin kita dapat itu di harga 14 juta ini jadi harga Beat itu terus terang dan harus diakui dia harganya stabil sekali di angka itu jadi stabil harganya dan purna jualnya bagus jadi buat teman-teman yang pengen motor Matic dengan purna jual yang bagus salah satunya adalah Honda Beat saat rapayu-payu ini tetap payu mas Beat itu kita bahkan pernah nyetok sampai 20 unit lho pernah saking motor ini payu mas nah ini yang gear kemarin udah ready ya udah mulus kembali dan yang kemarin itu ada di cat bagian sini kita ripen-ripen udah mulus ini 2022 cukup dengan harga 15,99 euro jalan dapat Yamaha Gear 2022 warganya cakep biru putih ya terus kemudian ini ini NMAQ yang kemarin ini cukup 23 jutaan Mawon 2015 APS-nya error ya jadi ini ini udah dibikin non-APS terus ini yang AirVari ini NMAQ NMAQ 2021 pembelian ini nicknya 2020 ya kilometer 20 ribuan ini dapatnya kemarin 26 juta pajangnya off 2 kali pajangnya ini kita hitung 800 ribuan ya anggap ini modalnya udah 27 juta ya pengen ripen bagian ini dikit dikit banget beneran cuma alah pengen telung senti mas tapi karena mengganggu pandangan jadi kita ripen sekalian ini udah mulus kembali ini NMAQ 2020 tipe standar ya untuk NMAQ yang tipe ini ada 3 unit ada 3 unit tipe tipe standar tipe connected dan tipe ABS bedanya itu tipe standar kunci biasa dan tipe connected itu nanti pakai keyless tipe ABS nanti keyless dan ABS nah cuma untuk ABS nya Yamaha itu saya tidak tahu kita sering nemu ini ABS nya itu error mas tapi ini tipe standar ya masih kunci biasa jok masih ori masih ori semua naik ban belakang udah pernah ganti di maklumi karena untuk motor yang ban ukuran segini itu biasanya umurnya cuma sekitar 15 sampai 20 ribu kilometer untuk ban belakangnya ini sudah tabungnya bawaannya di sana dan kilometer yang ke 20 ribuan ini ada power supply power supply power outlet buat ngecas HP ini nanti ready sekitar udah ready ya nanti ready di harga 28 jutaan kita buka di OLX itu 28.88 modalnya 27an ya jadi untuk NMA kayak gini terus terangin laris banget mas karena Yamaha itu gak boleh laris di cash harusnya dikredit kayak gini terus ini Vario 110 2015 ini dapat nyaklian di harga 11 juta 200 untuk orang merah kalau kita krayat-krayat ini orang merahnya repan ini ini repan tapi udah mulus ya udah mulus udah siap pakai ini belum ISP jadi untuk Vario 110 model ini itu ada dua tipe yang ini ada ISP dan non-ISP ISP itu biasanya tahun 2015 ke atas tapi karena 2014 itu biasanya setahun saya belum ISP ini 2014 15 tapi awal untuk kondisi cukupan ini ini udah ready di harga 12 jutaan mawon bisa kira-kira mulai 2-3 juta ini Vario ini menurut saya itu basicnya kayak spesie dia itu punya ground current pendek dan sumber udah yang cukup panjang jadi motor cukup nyaman cuma salah satu kendalanya biasa nih untuk positif dia sering-sering nganggeruk masukkan bawahnya terus ini Vario kemarin udah ready ya ini 8 jutaan mawon nunggu bagelnya cuma repan bagel maklum jeneng yang dipegang-pegang masih lecet terus kita langsung ke X-Mac-nya oke ini adalah Yamaha X-Mac 2022 ini 2022 ya ini kita jual di harga 57 juta 57 juta Nego sampai di lini kilometer 25 ribu ya ini warna item top dan kondisinya wah istimewa ini mas kita review kan ya ini 2022 bulan Januari pajak baru dan ini udah ada variasi karetnya ini karetnya cakep mas cuma kayaknya si mas yang kurang persisi jadi nanti bisa ditempel ulang tapi cakep lah ini untuk melindungi bodi motor jenengan karetnya full ini full karet jadi ini ada aksesoris atau pengamannya dia pakai karet dia pakai solatibulak balik jadi aman ini aman ya nanti dia tempel ulang untuk kondisi motor mulus kilometer 5 ribu kunci serep ada semua dan pajak baru ini dari depan sampai belakang full pakai armor semua wah armor armornya karet mas ya dikaretannya dari bulan 1 ya ini pun ini dari 2022 original semua termasuk visor original dari pajak baru sampai sini ini masih original semua udah HPS PCX EPCX XMAX ini adalah salah satu motor Matic dengan CC yang cukup gede dan kita itu jarang ya ambil motor sehingga motor sekat CC misalnya Ninja itu jarang paling yang mau jarang-jarang ada dan ini mempunyai XMAX 2022 ini kalau 25 ribu bakasih gede banget mas nanti akan kita reviewkan lebih detailnya motor ini karena kunci ini nengko notasih kunci sih mas ya oke ini ya kuncinya masih komplit semua jadi kuncinya XMAX kayak gini cuma kiles dan ada dua kunci manualnya ini kunci manual untuk buka jok ketika darurat akhir tekor misalnya terus ini ada oke ini tuasnya oke ini ya ABS TCS traction control komplit kilometer 5000 terus ini double starter kayak gini modelnya oh direm sih masih direm dulu ya wah dison dison ini buat buka ini nah jadi untuk PCXX kemudian kita ada bukaan penyimpanannya kayak gini dan ini di bagian kiri dipakai kunci disini buat buka joknya joknya gede banget mas dan ada lampunya kayak bakasi mobil ya ada lampunya bagian sini pakai LED ya ini bakasinya gede banget semuanya muat lah ini cuma yang gonceng yang berkakai kayak krokosoi kayak gede berkakai dan untuk buka ini cukup pencet ini ini pencet gitu ini pencet terus untuk buka bensinnya itu kayak gak salah ngiri mas ya nah gini ngiri nah ini masalahnya jarang-jarang untuk motoroknya jadi betok di satu-satu sidik ya ini XMAX 250 cc ABS 2022 itu harga di harga 55 sampai 57 mawon udah ready saya pakai istimewa pajak baru untuk ini DP mulai kemarin DP mulai 15 juta kalau yang salah jadi naik tuku motorok gini mas DP mulai 1 juta lagi sidik mas biasanya kan ini tukun DP mulai 100 juta oke nah ini pilihannya XMAX kalau untuk sidik DP ini sama XMAX 2022 terus untuk jenilannya ini mas oke buat teman-teman yang penasaran dengan jenil disini silahkan atau langsung aja tonton video kita sebelumnya sudah kita review satu persatu dengan semua dan jangan lupa full akun IG dan Tiktok kita karena kita selalu bales komen disana ya kita bales satu persatu terus jangan lupa juga subscribe Mokas Mania kita juga bikin short disana wah kita bikin konten untuk menginformasikan tentang motor bekas dan pergolakan harganya oke tetap salam sehat dan kuat dari aneka jalan motor seluruh referensi jalan motor bekas seasia tenggara dan ayo sinau paran selamat menikmati selamat menikmati